Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu Bukan Kepolda Mitur Jaya bahwa adanya dogaan tindak pidana pemalsuan surat Dan atau pemalsuan akta otentik, keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli Kemudian juga disini ada penggelapan dan pencucian uang Jadi ancaman di pasal 263, 264, 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 undang-undang RI nomor 8 Tentang adanya 6 objek sertifikat hak milik almarhum orang tua daripada si pelapor ini Yang merasa digelapkan kemudian juga dipalsukan beberapa Di 636 sama 263 sama 264 oleh para pelaku-pelaku Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik berhasil mengamankan 3 orang pelaku Tiga orang pelaku yang kita amankan ini ada dua orang ini adalah suami istri Yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris Notaris yang berhasil kita amankan jadi tiga tersangka sekarang ini Ini pun sebenarnya belum Lagi ada lima ya Dua Masih pendalaman Ulangi lima tersangka yang sudah kita amankan Tiga yang sudah saya jelaskan tadi Ada dua lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini Saya sudah ditapkan sebagai tersangka Kenapa saya katakan ini belum selesai Ini masih terus berlanjut Karena terus terang saja ini masih dalam pemeriksaan lagi Dan nanti akan berkembang lagi Cuma memang ramai karena pelapornya adalah publik figur Sehingga teman-teman semuanya mengejar Para penyidik untuk bisa disampaikan Nah ini saya sampaikan sekarang ini Bahwa sekarang sudah lima orang tersangka Yang sudah kita amankan Tiga yang sudah ditahan Dua ini masih dalam pemeriksaan Kemungkinan akan ada lagi nanti tersangka lain Ini masih kita lakukan pendalaman Karena ini akan berkembang lagi Ini adalah upaya yang dilakukan Lalu Polda Mitrojaya Karena kita tahu bersama bahwa Pak Presiden pun sudah Sangat-sangat atusia sekali Dengan adanya mafia-mafia tanah Polda Mitrojaya juga sama Pak Kapolda sudah menyampaikan kepada Dirik Rimung khususnya Untuk bisa memimpin Atau membentuk tim-tim Bersama dengan membawahi pores-pores Untuk mengungkap semua masalah mafia tanah Dan ini bukan hal yang pertama Sudah beberapa Sudah pengungkapan dilakukan oleh Teman-teman dari Krimung Polda Mitrojaya Makanya kami membawa disini Stakeholder rekanan kami Dari Kandil BPN DKI Jakarta Dan juga Jakarta Barat Untuk bisa nanti silakan teman-teman Sampaikan Tanyakan Apa yang perlu harus ditanyakan Tersangkut dengan masalah ini Dan bahkan kemungkinan ada yang lain Tetapi yang saya sampaikan bahwa Modus operandinya adalah Mereka ini Dengan memalsukan Memalsukan tanda tangan Salah satunya adalah itu Awalnya dipercaya oleh almarhum Untuk mengurus Pertama adalah Pembayaran PBB-nya Dikasih surat kuasa Oleh almarhum Tetapi berkembang Karena terlalu dipercaya pada saat itu Oleh almarhum Bahkan sertifikatnya pun Dipegangkan kepada Si pembantu ini Sehingga timbul niatan Para pelaku-pelaku ini Untuk Melakukan tindak pidana Pemalsukan surat Pemalsukan tenting Untuk menguasai Semuanya Bahkan dia rubah namanya Ya Dari Ada enam Sertifikat Satu dirubah atas nama suaminya Tersangkai yang laki-laki Kemudian yang lima ini Atas nama Istrinya Yang juga sama-sama adalah Pembantu rumah tangga Atau Sekretaris pribadi Sekretaris rumah tangga Daripada almarhum sendiri Kemana hasilnya Ini yang kemudian Dia gadaikan lagi Ya Setelah sudah berubah Dengan Mengajak satu Notaris Untuk membantu Para pelaku ini Kemudian Berubah sertifikat atas nama Kedua orang ini Kemudian Digadaikan lagi Ada yang 1,3 miliar Ada yang 1,5 miliar Ini yang kemudian Dipakai oleh para pelaku ini Dengan dibagi rata Mereka Nah Nanti terdiri seperti apa Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirikrimung Silahkan nanti teman-teman semuanya Ditanyakan Apa yang perlu ditanyakan Tetapi Saya sampaikan Kita ancam dengan Pasal 263-264 Atau pasal 266 Juga ada pasal 372 Di sini Dan juga undang-undang RI nomor 8 Tahun 2010 Di pasal 3, 4, dan 5 Ini mungkin teman-teman semua Sebagai pembuka saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya kan silahkan Selamat siang Pak Kabit mohon disin Untuk Kan dia dipercaya Sama keluarganya Untuk memegang seluruh aset Faktor utamanya Apa sih Pak Kabit Yang membuat akhirnya Dia tergiur Untuk melakukan tindakan tersebut Pak Kabit Terima kasih Pak Kabit Humas Bapak Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus Ini jarang-jarang nih Pak Brigjen masih Rekan-rekan sekalian Tadi penjawab pertanyaan yang tadi Apa latar belakangnya Latar belakangnya Motivasinya adalah Mencari keuntungan uang Udah pasti Dari mana pastinya Karena dari hasil itu Kemudian diuangkan Dengan dua cara Yaitu dijual Dan diagunkan Atau dijadikan Hak tanggungan Di bank Rekan-rekan media Yang saya hormati Tentunya Rekan-rekan bertanya Ada dua Ada dua Cluster Yang pertama adalah Cluster pelakunya Yang kedua adalah Cluster notaris Di sini Ada peran Dari tiga tersangka Yang saat ini Sudah ditahan Yang pertama Yang suami istri Dia mendapatkan Untuk pengurusan Tanah Surat tanah Kemudian Yang memerintahkan Kebetulan Sudah meninggal dunia Kemudian timbulah Niat itu Dan komunikasikan Dengan salah satu Tersangka kita Yang berperan Sebagai notaris Hal ini Tidak akan terjadi Tindak vidana ini Tidak akan terjadi Secara sempurna Hampir semua Boleh saya bilang 99,9% Perkara tanah Tidak dikerjakan Oleh satu orang Dan melibatkan Berbagai macam profesi Salah satunya Adalah profesi Sebagai notaris Kenapa? Karena terjadinya Peralihan hak Atas objek Tidak bergerak Dari Dengan cara Yang salah Pintunya Pintunya Itu adalah Melalui notaris Kurang lebih Ada empat hal Peralihan hak itu Bisa terjadi Yang pertama Karena jual beli Yang kedua Mungkin karena hibah Yang ketiga Karena waris Yang keempat Karena putusan pengadilan Semuanya Prosesnya Melalui notaris Maka Peralihan hak ini Bisa terjadi Sehingga Peralihan hak Yang salah Dapat Bisa dipastikan Ada peran notaris Di sana Apa caranya? Caranya Pasti ada SOP yang dilanggar Contoh yang paling sederhana Adalah Tidak hadirnya Para pihak Di hadapan notaris Dan tidak Terselenggaranya Kewajiban Dari para pihak Sehingga bisa Beralih Dalam perkara ini Ada yang Dipalsukan Apa saja kah Yang dipalsukan itu Yang pertama Yang dipalsukan Adalah Akte Kuasa Menjual Jadi dibuat oleh notaris Seolah-olah Tersangka ini Berhak menjual Terhadap objek itu Setelah ada Hak untuk menjual Karena Objeknya Ada di Jakarta Barat Sedangkan notaris Tersangka ini Adalah Berkedudukan Di Tangerang Maka Dilakukanlah Notaris A Nataris Namanya siapa M Tersangka I Nah inilah yang membuat Bagaimana proses pembuatan Akte jual Pertama Akte yang dipalsukan Adalah Akte Kuasa menjual Dari akte kuasa menjual Lahirlah Peristiwa jual beli Lahirlah akte jual beli Setelah akte air jual beli Diurus Di BPN Balik nama Oleh karena itu Kami mengucapkan terima kasih Dari BPN Kemudahan masyarakat Untuk mengecek Ternyata Haknya dia Yang enam sertifikat itu Sudah berubah Atas nama orang lain Timbul pertanyaan Bagaimana cara merubahnya Ternyata melalui Satu proses Akte jual beli Yang salah Kok bisa Orang yang tidak punya hak Menjual Belikan Oh ternyata Ada akte lagi Di atasnya Yaitu Kuasa menjual Akte kuasa menjual Yang juga Dipalsukan Terhadap Kepalsuan Kepalsuan tadi Maka berahlilah Hak korban Kepada pihak lain Secara Melawan hukum Itulah yang kemudian Dituntut dengan Pasal 263 264 Dan juga 266 KUHP Begitulah Kira-kira ceritanya Nah karena Rekan-rekan banyak Yang bertanya Pak terus posisinya Mbak Nerina Jumir Dimana Ya di rumahnya Dalam posisi ini Dia adalah Merupakan Salah satu korban Salah satu korban Dari Almarhum Ibunya Dengan para Ahli warisnya Dan saat ini Sudah kita tangani Unsur pidananya Masuk Oleh karena itu Terhadap yang bersangkutan Dilakukan upaya paksa Seperti tadi Yang disampaikan oleh Pak Kabit Kumas Perkara ini Belum selesai Sampai disini Kita masih akan Lakukan terus Pendalaman Siapa yang bermain Di belakangnya Namanya mafia Itu Tidak dikerjakan Sendiri Ini yang masih Akan terus Didalami Oleh Bapak Kasubditharda Beserta Jajaran Itu mungkin Bisa menjawab Pertanyaan yang tadi Sekaligus Menjelaskan Kronologis Dan peran Dari para Tersangka Cukup ya Terima kasih Pak Tentang Saya tentang Notaris Yang berperan Karena selama ini Kan peran Notaris Sangat besar Apakah Notaris ini Juga termasuk Yang pernah Melakukan Hal-hal Yang sama Karena Begitu Mudahnya Dia melakukan Ada sebuah ini Dan terus Dia bisa melakukan Jika notaris Tidak biasa Melakukan Itu kayaknya Berat Pak Agak susah Untuk melakukan Itu Dan dia punya Hubungan Dengan Apakah Yang seperti Bapak bilang Tadi Ada geng lain Atau Kelompok lain Yang masih Diusur Karena kan Secara Pemikiran Orang awam Seorang Pembantu Pembantulah Asisten rumah tangga Punya Peran Punya Apa namanya Punya Jaringan Kemudian Dia bisa Melakukan Merubah Semua ini Jika tidak Ada Apa Pihak-pihak Lain Di baliknya Dia itu Mungkin Arahannya Apakah selama ini Pihak yang dimaksudkan Itu Dari geng Yang selama ini Lagi Diusud oleh Polda Metro Terkait dengan Perintah Presiden Terus turun Kapolri Tentang Kelompok-kelompok Mafia Tanah Yang Sangat Merusahkan Belangan ini Terima kasih Baik Terima kasih Pertanyaannya Apakah sudah Ada sebelumnya Terhadap tersangka Sampai sejauh ini Kita tidak memiliki Catatan terhadap Tersangka ini Pernah melakukan Atau Tersangkut perkara pidana Namun Dengan Dengan Saat ini Ditetapkan Sebagai tersangka Kita akan Lakukan Mendetail Untuk penyelidikan Dan penyidikan Secara mendetail Kalau misalnya ada Kita akan Terus tindaklanjuti Sudah banyak nih Sudah banyak Perkara Tanah Yang ada Di Polda Metro Jaya Yang sudah kita Ungkap Tetapi akan Terus terjadi Rekan-rekan sekalian Kesulitannya Terhadap Masalah tanah ini Adalah Kadang-kadang Korbannya itu Tidak tahu Korbannya itu Tidak tahu Kalau Suratnya Alas haknya Terhadap Objek tidak bergerak Sudah berbalik nama Ini mengandai-andai aja nih Mengandai-andai Andai kata Misalnya Keluarga korban Tidak mengecek Ke BPN Dia gak tahu Kalau itu sudah berubah Bahkan sudah jadi Hak tanggungan Bahkan sudah Diduduki oleh pihak Ketiga dan lain sebagainya Berbeda dengan Tindak pidana Yang sifatnya kekerasan Begitu kejadian Dia langsung merasa Sebagai korban Tetapi dalam hal Perkara tanah Kadang si korban Tidak menyadari Sehingga Objek tanah Tidak objek Yang tidak bergerak ini Berupa tanah Atau rumah Itu sudah Bergeser Bahkan Kepada pihak-pihak lain Yang perlu Melibatkan ini Sehingga Dihadirkanlah Nanti dari Di BPN Supaya Nanti hak-hak Para korban ini Bisa dikembalikan lagi Karena pada dasarnya Pelapor Bukan hanya Tuntutan kepada pidana Tetapi lebih kepada Mengembalikan haknya Agar dapat Rasa keadilan Dia adalah Lapor polisi Orangnya ditahan Haknya bisa Kembali Itu harapan Demikian Pak Kapit Ya Nanti disini Saya bawa Pak Kandil BPN DKI Jakarta Sambil menjelaskan Apa yang disampaikan Dari Tari Pak Dirk Rimung Bisa dijelaskan juga Karena haknya Haknya orang Setelah lakukan Tidak pidana Di tipe gini Sudah berubah namanya Haknya kembali Seperti apa yang Yang dijelaskan lebih Oke Terima kasih Pak Terima kasih kawan-kawan Jadi Tentang hak atas tanah Mungkin Mbak Nirina Jubir ini Punya banyak nih Cuma yang dilaporkan Ke kita baru 6 nih Karena yang bermasalah 6 Mungkin banyak Mungkin Ya Jadi Kita baru dengar kemarin Setelah konferensi Pers dari Nirina sendiri Pak ya Kemudian Coba kita lihat Catatan Atas 6 Yang disampaikan Nirina kemarin Nah dari 6 itu 3 sudah beralih nama Kemudian Kenama orang Kemudian yang Tiga lagi Masih atas nama Asistennya ini Sama Suaminya Nah Kemudian Kemudian Dari itu Juga ada Hak tanggungan Di BCA Dan di BRI Nilainya juga Tidak kecil Ada yang 5 miliar Ada yang 1,2 Ada yang 1,2 lagi Jadi Kita lihat Catatannya Begitu Juga ini Peralihannya Terjadi Ada yang Tahun 2016 Tercatat di kita Ada yang 2017 Terakhir 2019 Dari 6 ini ya Nah ini Baru kita ketahui kemarin Kita catat semua Seperti penjelasan Tadi Pak Direktur Bahwa Sampai ke kita Itu sudah Dalam bentuk Akte jual beli Yang Sudah Sudah lengkap Ya Jadi Perlu kawan-kawan Ketahui Bahwa Di DKI ini Rata-rata Pertahun Ada 50 ribuan Akte masuk ke BPN Dalam setahun Dan itu Beberapa diantaranya Sedikit diantaranya Ada yang Ternyata Dipalsukan Termasuk ini Diduga dipalsukan Sehingga Kita Sangat ingin Melindungi Kepentingan masyarakat Bekerjasama Dengan Kawan-kawan polisi Termasuk Jaksa Yang saat ini Kita sedang ada acara nih Tentang mafia tanah Karena pemerintah Sangat Antusias Untuk Melindungi masyarakat Terhadap Kejahatan Pertanaan Melalui Mafia tanah Yang mungkin Akan didalami Seperti Pak Direktur tadi Gak mungkin sendiri Pasti ada aktor-aktor lain Pertanyaan tadi Sangat bagus Yaitu Apakah Para pelaku ini Ada fundernya Dari kelompok-kelompok Yang saat ini sudah Mungkin ada catatan Pak Direktur Ya Ini akan didalami lagi Karena gak mungkin Mereka Berlaku sendiri Kira-kira Begitu kawan-kawan Nanti kalau ada pertanyaan Saya jawab Begitu Pak Silahkan Silahkan Baik Pembatalan yang diindikan Jadi Kita juga harus menghormati Masyarakat yang lain Menghormati hukum Ini nanti setelahnya ada putusan Berdasarkan putusan Nanti kita Kembalikan haknya Nah disini juga Ada tiga nama Yang penjual Yang kemungkinan Beri tingkat baik Nanti akan Didalami oleh Pak Polisi Disini ada Tiga nama Yang Dia gak tahu Menahu bahwa Ini hasil Kejahatan Dan sekarang Mungkin ada yang Menurut keterangan Kawan-kawan penyidi Ada yang sudah dibangun Tadi Itu yang Yang harus kita Perhatikan juga Kepentingan-kepentingan Masyarakat yang lain Sehingga Tentu Putusan nanti Yang akan Menentukan balik namanya Kira-kira begitu Banyak Yang berperan ya Ada lima orang Yang sudah ditetapkan Menjadi tersangka Mungkin dari ART-nya sendiri Ada mengiming-imingi Soal Pembagian hasil sendiri Seperti apa Mungkin itu Bisa dijelasan Kalau ada Pak Pembagian hasilnya Mau dapat bagian Tentang masalah itu Tentang masalah Berapa pembagian Dan lain sebagainya Sampai saat ini Masih didalami Lebih lanjut Karena Ini baru dilakukan Penahanan Dan pemeriksaan Kurang lebih Dua hari yang lalu Kita masih lakukan penahanan Tentang distribusinya Oleh karena itulah Maka Penyidik menetapkan Di DPPU juga DPPU ini Dimaksudkan di sana Untuk menjaring Uang hasil kejahatannya Ditransaksikan Untuk apa Dengan pintu masuk Dari TPPU itu Penyidik lebih leluasa Untuk menyelusuri Kemana Uang hasil kejahatan Itu ditransaksikan Ini masih berproses Ya Jelas ya semua ya Ada lagi Cukup Cukup ya Kalau sudah Saya ingin Pesan-pesan ya Karena ini Sangat meresahkan Begitu ya Jadi yang pertama Kalau ngurus Surat Tanah Sedapat mungkin Jangan puasa Ya Urus sendiri Nirina ke kantor Kemarin Ngecek juga Gampang Kemudian Tanah itu Dikuasai lah Dimanfaatkan Nah yang paling penting Ini kami Mengpublis Aplikasi namanya Sentuh Tanahku Di Android ada Di IOS ada Ya nanti Didaftarkan Masyarakat Mendaftarkan Kita akan berikan Akun Kalau akan ada Peralian Melalui ini Kita kasih notifikasi Ya jadi Bagi masyarakat Yang sudah terdaftar Akunnya Di Sentuh Tanahku Misalnya Nirina Punya Akun disini Tanahnya beralih Itu akan Dikasih notif Ya ini Hal yang baru Di kita padir Jadi mudah-mudahan Ini bisa Untuk menyadari Di samping Feature-feature yang lama Misalnya Biaya berapa Misalnya syaratnya apa Dan layanan Yang sekarang ini ada Ini apa Dan bahkan Kalau itu nanti ada layanan Di meja siapapun Berapa lama pun Bisa dilihat Di Sentuh Tanahku Tapi yang ada hubungannya Dengan Apa Mafia Tanah Hal yang baru Adalah notifikasi Bila ada Transaksi Pengecekan pun Akan ada Notifikasi Kepada ini Ini hal yang baru Terima kasih Makasih Pak Mbak 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 bicara Sini Sini Pak Silahkan Masih Nunggu Itu kan Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya disini Saya Sebentar ya Saya juga harus Menata emosi saya Karena Ini adalah pertemuan Pertama saya Setelah Setelah menjadi Setelah orang-orang di belakang saya ini Menjadi tersangka Dan akhirnya ditahan Khususnya Adalah Kepada Ya Saudara Riri Yang ibu saya Selamatkan Dari keluarga Dirinya Yang tidak menerima dirinya Dibawa Ke rumah Ibu saya Diberikan pekerjaan Yang layak Ini dia orangnya Berat sekali hati saya Untuk hari ini ketemu sama dia Dan tidak ada sedikitpun dia Sampai detik ini Niatan untuk memohon maaf Jalan saja Menatap mata saya Dengan sebegitunya Even sudah di saat Seperti ini Kamu masih berani Menatap mata saya Seperti itu Oke Saya setengah hati disini Setengah bisa bernafas Disini bersama keluarga Dikarenakan saya sudah sedikit tenang Bahwa mereka sudah dijadikan tersangka Dan sudah ditangkap Sudah ditahan disini Pak terima kasih Oleh itu saya ingin mengucapkan kepada semuanya Adalah kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran Di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Itu bagus Ada hidayah Terima kasih Pak Kasudit Dua Kasudit Dua Harda Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi Kanit Dua Kasudit Dua Harda Polda Metro Jaya Bapak Kemas MS Arifin Maafkan kalau saya ada salah penyebutan ya Pak ya Dan juga Pak Kandif Humas Saya sejauh ini Seperti teman-teman ketahui Bahwa Sekarang ini Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah Bagaimana nih Mbak Nirina Terhadap suratnya Akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali Untuk itu saya juga mohon kepada pihak Yang terkait disini Dari BPN Dari Kanwil Juga Dari Perbankan Untuk mempermudahkan Dan agar hak-hak kami bisa kembali Kemudian Kos proses hukum Tetap berjalan Ya Pak Saya terima kasih sekali Pak Karena saya tahu sekali Kenapa saya emosi sekali Karena saya tahu Ibu saya belum pernah sekalipun menikmati Hasil dari jeripayanya Pak Ibu saya kemana-mana masih naik kereta Masih naik angkop Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru Bisnis baru Untuk itu saya juga ingin Di proses juga mengenai bisnisnya Minta tolong ya Pak ya Maksudnya peraliran dananya juga Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai lima cabang Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan itu Dan saya ralat sekali lagi ya Mengenai ART disini Adalah dia asisten dari ibu saya Betapa kami menerima dia Berada di rumah kami Karena dia memang berlatar belakang D4 Walaupun keluarga tirinya tidak menerima ibu saya Tetap menampung dia untuk tetap menerima dia Memberikan dia kesempatan Memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya Jadi bukannya saya mengatakan bahwa Kembali lagi mengenai ART Dan banyak pertanyaan kok bisa kok bisa ya Tapi kembali lagi dia telah menjadi salah satu orang Yang terdekat di keluarga kami waktu itu Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman semuanya Ya kita niatnya baik Kita juga ingin menjadi tetap menjadi manusia baik Biarkan orang-orang seperti mereka Satu akhirnya juga akan mendapatkan ganjarannya Saat ini pun mereka sekarang sudah menggunakan Baju tahanan Sekarang tinggal proses peradilannya ya Pak ya Ada lagi Saya cuma menambahkan saja Seperti yang dibilang tadi Sebenarnya Sertifikat-sertifikat tersebut Bukannya hilang Kami dibuat alasan seolah-olah hilang Kenyataannya adalah Sertifikat itu semua diambil Seolah Riri Kasmita tersebut Dan dia menggunakan alasan hilang itu kepada ibu saya Jadi karena ibu saya taunya hilang Dari situlah dia meminta pertolongan untuk mengurusnya Jadi bukan ibu saya menyerahkan sertifikat tersebut ya Itu diambil dan kami dikelabui Seakan-akan hilang Itu saja Pak Terima kasih atas waktunya Terima kasih buat teman-teman wartawan Kita kawal terus kasus ini Sampai proses peradilan Sampai nanti selesai Sampai ada keputusan Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh